Mau banget, belum, saya umrohin mau. Bahagianya Nathalie Holzer diajak umroh Ustaz Kasifhir. Nathalie Holzer mendapat tawaran umroh gratis setelah menggugat cerai Sule. Nathalie Holzer yang rumah tangganya dengan Sule di ambang perceraian, mendapat tawaran umroh dari seorang Ustaz muda Kasifhir. Ustaz Kasifhir bertemu dengan Nathalie Holzer saat keduanya hadir dalam perayaan ulang tahun Rizky Bilar. Kasifhir yang memberi hadiah umroh Nathalie Holzer ternyata bukan hanya seorang Ustaz. Melainkan juga pengusaha travel haji dan umroh. Jalani proses cerai dengan Sule, Nathalie Holzer justru dapat hadiah tak terduga. Ibunda Adzam Adrian Syah Sutisna itu mendapat hadiah umroh gratis dari seorang Ustaz muda. Siapa sosok Ustaz muda tersebut? Sosok Ustaz muda jadi sorotan publik setelah memberikan umroh gratis kepada Nathalie Holzer. Ustaz muda pengusaha travel haji dan umroh tersebut bernama Kasifhir. Momen Ustaz Kasifhir memberi tawaran umroh gratis ke istri Sule itu sontak menjadi sorotan warganet. Nampaknya tak sedikit warganet yang penasaran dengan sosok Ustaz sekaligus pengusaha muda ini. Tak hanya itu, bahkan warganet mulai menjodoh-jodohkan Nathalie Holzer dengan Ustaz Kasifhir tersebut. Lantas siapakan sosok Ustaz pengusaha muda ini? Berikut ulasannya. Dilansir dari Instagram pribadinya, ia merupakan pengusaha travel haji dan umroh bernama Safarroh Travel. Ustaz Kasifhir adalah seorang pencerama atau daya muda nasional yang saat ini berusia 37 tahun. Ustaz Kasifhir diketahui merupakan pendiri dan pimpinan pondok pesantren Tafis dan multimedia Asis Syabab baru 2021 lalu. Berbeda dari lainnya, pesantren yang dipimpin Ustaz Kasifhir itu selain Tafis juga mengajarkan ilmu multimedia. Diketahui pesantrennya itu berlokasi di Kampung Limus Nunggal, Desa Cihrang Pondok, Caringin, Bogor. Ustaz muda ini juga memiliki darah Arab. Sosok Ustaz Kasifhir juga pernah mengisi cerama di berbagai acara di TV. Di antaranya di acara Damai Indonesia Ku di TV One. Selain itu, Ustaz Kasifhir juga pernah bercerama di acara Syiar Ramadan dan Tablik Akbar di RCTI. Selain menjadi pencerama agama, Ustaz Kasifhir ternyata juga berkecimpung di dunia bisnis. Sosok Ustaz Kasifhir ternyata juga mencuri perhatian lantaran kedekatannya bersama beberapa artis. Ustaz Kasif kerap diundang di acara pernikahan mulai dari Ria Ricis dan Tokurian hingga Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Diberitakan sebelumnya, Natalie Holzer diajak umroh gratis oleh salah satu pengusaha travel haji dan umroh. Tepatnya saat hadir dalam perayaan ulang tahun Rizki Bilar, disitulah Ustaz pengusaha travel bernama Ustaz Kasifhir menawarkan Natalie untuk pergi umroh. Mau umroh gak? Saya punya travel umroh dan haji. Nanti saya berangkati umroh gratis. Ungkap Ustaz mendengar itu, Natalie sontak menjawab jika dirinya menerima tawaran umroh tersebut sembari tersenyum bahagia. Mau? Alhamdulillah terima kasih Ustaz. Jawab Natalie. Natalie tak henti mengucap syukur. Setelah memilih menjadi muhalaf, ia merasa rejekinya datang berlimpah. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati